Intro Dalam hidup, seorang pria bisa ganti istri, ganti partai politik, atau agama. Tapi tidak dengan tim sepak bola favorit. Eduardo Galeano Ada pemikiran yang terselip dari setiap tendangan dalam sepak bola. Deniz Mirkam Jika ada hal lain yang sangat menakjubkan di dunia ini, selain cinta, itu adalah sepak bola. Andrea Hirata Saksikan terus Football Lifestyle. Setiap hari Senin, Robo, dan Jumat. Hanya di Youtube dan Facebook Football 5 Star. Selamat datang kembali di Football 5 Star. 5 Star Lifestyle. Ya, selamat datang kembali di Football 5 Star. Setelah itu nih, Fajar beberapa, ada nama-nama yang tersorot nih, yang bersinar gitu. Yang membawa kemenangan di Indonesia sampai 3-1 nih skornya. Nah, ini kita punya yang pertama ada Asnawi Mangkualambahar. Ya, Asnawi Mangkualambahar. Kita tahu pemain satu ini memang punya, apa ya? Punya buat kred yang dia terserata-rata dibandingkan teman-teman yang lain di timnya gitu. Karena posisinya di Belandang, dia tugasnya selain memotong aliran bola serangan lawan, dia juga punya tanggung jawab untuk menyeluruhkan bola ke depan gitu. Dan kemarin di pertandingan melawan Taiwan, di Si Asnawi berhasil melakukan 3 tackle bersih, yang mana itu menjadi krusial banget, jadi itu memutus serangannya si Taiwan gitu. Selain 3 tackle bersih, juga ada 4 kali sukses Si Asnawi menggoceh pemain lawan. Jadi, perannya di line tangan memang sentral banget kemarin, terbukti ya kita, iya, iya, terbukti kita memang berhasil menang dengan skor 31. Tapi, beberapa kali memang dia beroperasi, di sektor kanan permainan Indonesia. Iya, tidak jarang juga dia, secara style lah, dia bisa di mana-apa, kecuali keepers, nggak tau kita. Lihat aja, Asnawi mendikipers seperti ini. Jadi, selain 3 tackle bersih, selain juga 4 kali sukses kemarin berhasil melawan-lawan, si pemenang-pemenang Tawan jadi beberapa kali counter attack-nya gagal nih. Sebenarnya kita lihat juga dominasi serangan Indonesia, kemarin ada di line kanan gitu kan, ada Egy, kemudian ada Witan juga, disitu ada Witan juga. Walaupun beberapa kali Egy pindah ke kiri dan segala macem, itu juga jadi bukti-bukti kematahan Asnawi lah di pertandingan tempat. Oke, nah ini, jadi tuh si Asnawi ini kayak menggagalkan, apa tadi, bola. Iya, memutus aliran bola. Memutus, ya. Keren, keren, keren. Nah, ini selanjutnya ada siapa lagi yang ingin dipanjari ketemu ini? Kita ada Nur Hidayat Haji Haris. Ini yang satu hal spesial mengenai Nur Hidayat adalah, dia jadi pemain dengan jam terbang terbanyak di Liga 1 musim ini. Dibandingkan teman-teman skim lainnya. Oke. Bahkan kalau dibilang, walaupun Egy main di Polandia gitu, bahkan bisa diadu jam terbang, jam mainnya si Egy sama si Nur Hidayat ini. Dia paling banyak ya? Iya, karena dia tampil reguler, beberapa kali ditunjuk untuk main sejak menit awal oleh pelatih. Bayangkan reaksi timnya, Simon Macri Manomi. Dan iya, dia jadi, ya terbukti kemarin dia terlihat matang banget gitu. Berhasil tenang, menghasil bola, terus juga jaga pertahanan kita walaupun sempat kena counter attack. Tapi secara keseluruhan pemain-pemain Nur Hidayat bagus lah. Kemarin kita lihat juga beberapa pemain-pemain Taiwan gagal ngelawati dia. Iya, benar-benar. Dan kemarin juga aku lihat pas nonton tuh pemain-pemain Taiwan tuh kayak udah ada yang kecapaian. Kayak masa pemanasan di tengah-tengah, tidur-tiduran di tengah-tengah. Itu udah kelihatan banget ada yang kecapaian. Ya, jadi itu lah. Selain tadi ada Senawi, kita juga punya si Nur Hidayat ini di lini belakang. Karena posturnya juga tinggi tegap, jadi bisa firm lah di tengah gitu. Di level club juga sering memang tidak heran kenapa dia main sebagus itu. Tandem-tandemnya di club juga itu gak main-main gitu. Bahkan dia harus bersaing dengan nama-nama kayak Jajang Mulyana. Ada Vladimir Kujovic juga. Sama Indra Kavi juga itu merupakan pemain-pemain yang posturnya tinggi. Dan ya itu dia, saingin Nur Hidayat. Pemain-pemain tadi, gimana cuma melawan. Ya katakanlah gimana cuma melawan pemain dengan level yang sama sama dia gitu. Jadi si Mulyana ini berasal dari club mana sih Bada? Si Nur Hidayat. Bayangkar FC. Bayangkar FC ya. Oke. Lanjutnya kita punya tadi ada Senawi. Kita juga tadi ada baru Senawi Nur Hidayat. Dan ini ada satu nama yang kemarin juga bisa dibilang jadi main of the match loh. Oke. Ada Baby Shark. Baby Shark. Serius ya. Karena tampangnya liat aja. Ini ada Witan Sulaiman. Kenapa tampangnya kenapa? Ada grafisnya. Ia cute like a baby gitu. Cute like a baby. Seriously? Really? Baby Shark gitu. Jadi si geladang. Iya anggaplah iya gitu. Oh gitu. Oke oke. Enggak lagi gue ya. Enggak maksudnya dia gak kayak baby gitu. Dia lebih ke maco ganteng gitu sih. Dia gak cute. Dia ganteng. Iya itu label dari komentator bola sih. Oh gitu. Oke oke. Ini Witan Sulaiman. Witan Sulaiman kemarin mencetak bawa gol juga gitu. Dan mencetak satu aksis di pertandingan kemarin melalui Taiwan gitu. Bahkan hadirnya Witan ini jadi jawaban atas Egy yang belum mencapai penampilan terbaiknya. Ketika masih balik dari Polandia gitu. Jadi bisa jadi si Witan ini hadir sebagai penawar lah. Di balik kebelum fitannya Egy. Aduh gue udah berbahasa baru. Kebelum. Ketika Egy belum fit. Egy kan diharapkan. Egy diharapkan tampil jadi motor serangan timnas. Iya betul. Tapi Egy ya capek ya. Masih dari Polandia. Pikiran juga segala macem. Jet lag. Segala macem. Terus juga. Ya itu bisa jadi fungsinya Witan untuk hadir di sana. Dan terbukti kemarin dia bisa mencetak dua gol. Iya menggantikan Egy sementara ya. Iya sementara. Semoga seterusnya juga sih. Dan lebih baik lagi. Egy juga makin baik. Iya padahal hebatnya si Witan ini belum punya klub loh di Liga. Oh. Jadi dia di Liga 1. Sekarang dia masih tergabung sebagai sekolah olahraga Ragunan. Oh Ragunan nya deketkan lagi ya. Iya masih sekolah olahraga. Sampai ya. Sampai aja lah ya. Itu juga masih belum. Ya walaupun memang umurnya masih muda. Mungkin memang belum ada klub yang bisa percaya dia bisa main di level top seperti Liga 1 gitu. Iya betul. Ya pasti nanti seiring bertambahnya usia, bertambahnya waktu. Bisa lah pasti Witan dapet. Tim di Liga 1. Gak usah jauh-jauh tim yang deket Ragunan. Aduh. Iya apa tuh. Apa tuh. Biarkan penonton menyimpulkan sendiri. Oh gitu. Ya udah gak apa-apa. Oke ini si Witan ini jadi dia dengan raihan satu asis dan dua golnya satu asis ke Egy. Jadi siapa lagi yang mencetak kalau dia doang ya. Iya bener-bener. Jadi Witan mengambil peran penting nih ya. Dari setengkaran kiri. Dan tidak heran kemarin si Witan juga jadi man of the match ya. Ya oke. Aduh. Ya. Terima kasih telah menonton!